Are you ready? Let's go! Hai Assalamualaikum Wr Wb How is your day guys? Mudah-mudahan kalian tetap dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja Welcome back Kali ini kita akan mencoba berlatih mengenai regular dan irregular verb Yang teorinya sudah saya sampaikan di video sebelumnya Nah kita akan coba bermain dengan menggunakan puzzle Kali ini saya ambil permainannya, gamesnya itu dari buku cetak Ini ya, buku cetak keluaran dari Kemendikbud Revisi 2017 kelas 10 Nah untuk warming up-nya kita itu ada di unit 9 Di unit 9 halaman 121 Unit 9 page 121 Nah kalian sudah bisa lihat di depan kalian Ada puzzle ya Karena memang perintahnya adalah observe the crowd puzzle below Ya di page 121 Kita akan coba cari kata-kata yang berhubungan dengan regular dan irregular verb Di situ sudah saya tuliskan beberapa kata yang masuk dalam kategori regular dan juga irregular verb Tapi kata itu akan kita carikan di dalam puzzle yang ada di depan kalian Oke kita coba Kalian bisa buka bukunya unit 9 page 121 Kita mulai ya Kita mulai yang pertama dari bagian atas pertama Kita ketemu ada kata Kita mulai dari huruf R Ada kata read disini ya Read merupakan bentuk kata kerja kedua Ya dari read juga dia masuknya ke irregular verb Ini irregular verb Ya setelah itu kita cari lagi ada kata apa Kita turun sedikit Kita turun sedikit Oh ini ada died Ya died Nah died juga masih masuk dalam ranahnya irregular verb Disini nih Saya temukan ada disini nih Oh sorry Regular verb This one Died ya Regular verb Oke died Kemudian ada kata Divend Ini soalnya diawali dengan huruf di nih Di Divend Divend Dia termasuk dalam regular verb Yang base formnya itu adalah divend Kemudian ditambahkan dengan id Ya Masuk ke dalam bentuk regular verb Oke Berikutnya Masih di sebelah sini juga Kita akan cari Oh si This one Ada t-o-o-k Tuk Ya Base formnya adalah take Dia masuknya ke Oke Irregular verb Tuk Ya Bentuknya adalah tuk Selanjutnya Ada huruf M di bawahnya M A D I Mid Oke Sorry Sorry Saya hapus tulis sebentar Karena tidak lurus Ya Kita coba lihat M A D I Nah ya Ada mid Ya Masuk dalam Irregular verb Base formnya adalah Make Ya Kemudian turun ke bawahnya Ada bit rate Ternyata Bit rate Bit rate Nah Ya Base formnya adalah bit rate Kemudian ditambahkan dengan id Masuk ke ranahnya regular verb Naik sedikit ke atas Adakah kata-kata yang kita temukan Oh this one Start Start Ya Penambahan id Dari start Kemudian ada id Masuk ke dalam regular verb Naik lagi ke atasnya Ya Tujuan itu supaya kita gampang Mengklasifikasikannya ya Naik sedikit Ada Reviews Oke ada reviews Nah Oke Dia masuk ke dalam regular verb Ya Karena ada penambahan id di belakang kata Ya Di belakang kata Base formnya Reviews Kemudian ditambahkan dengan id Next Berikutnya Masih naik sedikit ke atasnya Ada huruf si di sini Si Oh ini ada nih Kaus Ya Di regular verb Kita akan coba tarik garisnya Kaus Oke good Kaus Ya Penambahan id Masuk ke regular verb Next Ada lagi enggak Kita coba ke samping Ke samping ada kata A nih Coba huruf di Drop Betul kah Oh iya ada Di sini ada ya Drop Nih Ya Penambahan id di belakangnya Masuk dalam regular verb Di sampingnya Adakah kata di sampingnya Surrounded Surrounded Oh disuanya S Surrounded Sorry Surrounded 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 Oh iya Surrounded Kemudian ada penambahan id Jadi langsung ya Dari huruf s Sampai di Surrounded Surrounded Ya Good Nah di sebelahnya Ternyata ada huruf G G-O-T Got Ya Got Masuk ke dalam Irregular verb kah Yes Oh iya This one G-O-T Got Ya Base formnya adalah get Dasar katanya adalah get Kemudian Kesamping lagi Kesamping ada huruf apa Fel Fel Oh iya nih Fel F-E-L-T Good Fel Masuk nih Ada di Irregular verb Kemudian Ada kata apa lagi ya Di sampingnya ada Oke Ada begin kah Ada begin Begin dimana Oh this one Begin Begin masuknya Om Begin masuknya ke dalam Irregular verb Diakhiri dengan huruf N Begin Nah this one Begin Ya memulai Masuk dalam Irregular verb Kemudian ada kata Advant Advant Nih biar dia gabung Sama tadi beginnya Advant Ada penambahan Id di belakang kata Berarti dia masuk Dalam Regular verb This one Regular verb Advant Ya Oke Kemudian W Oh this one W-O-N Won Irregular verb Won Best formnya adalah Win Menang ya Kemudian setelah itu Ada L-O-S-T Loss Loss Disini ada loss Ya ada loss Kemudian ada Ah di bawahnya ada lagi Hampered This one Hampered Nah Hampered Betulkah Ada hamperednya Dia Hampered masuk ke dalam Regular verb Ada lagi kah Totalnya semua Ada 20 ya 10 kata untuk Regular Dan 10 kata Untuk Irregular Kemudian ada Kata Apa lagi ya Disitu Disini yang belum Ada apa ya Ada Tall Ini tall Tall Dihawalnya dengan huruf T T-O-L This one T-O-L-D Tall Irregular verb Best formnya adalah Tell Mengukakan Mengucapkan Talk Tell Kemudian Ada lagi gak kata-katanya Yang disini Totalnya ada 20 loh Guys Ada 20 Kata-kata Disini Sepertinya Saya sudah Menemukan Menemukan Semua Dari atas Sampai bawah Tidak ada lagi Tapi Kalau seandainya Kalian ternyata Menemukan Ada kata lain Selain yang saya temukan Jangan lupa Untuk Masukkan ke Kolom komentar Ya Kolom komentar Tapi terakhir nih Kita cari yuk Kalau ada Kata lainnya Talk 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 Oke Ini yang belum nih Talk 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 Huruf T ya Diawali huruf T Oh disuat T-H-O Oke Talk Yeah Talk Ya Talk Ya Best formnya adalah Thing Ya Talk Ya berpikir Ya Talk Oke Saya rasa sudah cukup Ada 20 Tapi kalau ternyata Kalian menemukan Ada kata lain Itu tadi yang saya bilang Jangan lupa Untuk masukkan Ke kolom komentar Oke guys Nah itu tadi Warming upnya kita Belajar mengenai Regular dan irregular Verb Saya ambilnya Dari Buku Bahasa Inggris Kelas 10 Unit 9 Ya di halaman 121 Ini deh bukunya Ya Bukunya Ya Kalian bisa lihat Di Kemendikbud Revisi 2017 Oke guys Jangan lupa untuk selalu like Share dan juga subscribe This channel Lonceng notifikasi tentunya Supaya kalian terus Mendapatkan update-update Terbaru dari saya Oke Thank you very much See you and Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax